Berselang dua hari pasca dimakamkannya jenazah Herianto atau A.A. Jimmy bersama istri, Rabu pagi pihak keluarga kembali memakamkan jenazah anak kedua dari A.A. Jimmy yang berusia 3 tahun. Jenazah sang anak dimakamkan di TPU Sirnalaya, tepat di samping makam kedua orang tuanya. Setelah dibadi rumah duka pada hari Rabu dini hari, jenazah Naisya Ravani Aradia yang merupakan anak kedua dari komedian Herianto atau yang akrab di Sapa A. Jimmy langsung disolatkan pihak keluarga di masjid yang berdekatan dengan rumah duka. Jenazah Naisya kemudian dibawa ke tempat pemakaman umum Sirnalaya Cianjur untuk dikebumikan. Sesuai kesepakatan pihak keluarga, jenazah Naisya dimakamkan tempat di samping makam kedua orang tuanya. Rasa Haru pun harus kembali dirasakan pihak keluarga saat prosesi pemakaman Naisya. Padahal, dua hari sebelumnya, pihak keluarga juga telah memakamkan jenazah A.A. Jimmy bersama sang istri. Naisya Ravani Aradia merupakan anak kedua dari pelawak Herianto Argo atau yang lebih dikenal dengan A.A. Jimmy yang masih berusia 3 tahun. Naisya menjadi korban terjangan tsunami Selat Sunda di wilayah Banten bersama kedua orang tuanya. Meski ketiganya kini sudah dimakamkan, namun ganjalan masih saja dirasakan pihak keluarga. Mengingat keberadaan satu anggota keluarga lainnya, yakni anak pertama dari A.A. Jimmy Dan memang kami pun berharap pula tidak ada informasi-informasi yang wak ya, karena itu sangat mengganggu sekali gitu. Keluarga berharap keberadaan anak pertama Herianto Argo segera ditemukan dalam kondisi selamat. Munggi Satria melaporkan untuk NET.